selamat menikmati makan piring terong kacang sakti kacang panjang kalau gak sakti kacang apa pendek aja masih panjang kacang sakti tolong tancen gue mau masukkan kontainer boleh masuk rumah lo boleh masuk rumah lo boleh siapin banget nih enggak 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 apaan yang undang begini doang telur makanan sehat nih makanan sehat kornet campurannya ini campur modelnya kayak telur kornet di mana ada kornetnya disini tuh nih tengah-tengahnya ada kornet nih kalau di beli ada kornetnya dalam siapa yang masukin kalau gue masak tadi goreng tuh gue campur sama kornet diaduk terus gak digoreng kalau gak digoreng ini masih bisa matang begini oh ini udah matang belor oh berarti ini gak pakai telur kornet aja pakai telur diaduk kornet sama telur campur kornet diaduk sama telur dicampur telurnya telurnya diaduk campur kornet oh bukan telur ayam nih telur diaduk telur ayam nih telur ayam nih telur ayam buka nih dimangkok ayamnya ah telurnya kenapa ayamnya kurus gue dong gue udah ngomongnya alis gue ya sabar yang kopi maksudnya kornetnya mana nih kornetnya mana nih dengerin pembicaraan gue ini mangkok mangkok pecahin telur tiga cita mangkoknya gak pecah kalau mangkok yang gue pecahin telurnya mahur men mangkok kalau aduk telurnya berapa tadi bangat? tiga campur kornet aduk aduk ke kiri apa ke kanan? ya bebas mau ke kiri ke kanan kek mau ke kanan kek mau gara-gara ngaduk kornet ditangkep polisi kan gitu gak dikasih apa-apa lagi bumbu apa? ya garam dikit deh biar jadi ade gak asin garamnya garam gak asin ya asin gamel-lamel gue gak manis kornetnya mana? ade ade ini kornet sisanya nih buat besok lagi gue pasang ini kareng apa? ya kalau dia kareng kornet gimana kebunya gak sapi gak sapi gimana sapi gitu wah kenapa ya? kader sana nih kader sana tuh liat eh iya bener liwat tanggalnya nih wah iya tuh apaan wah iya aja bukan yang ini nih bahasin nih kita lihat tuh liat halal assalam assalam waduh tadi emu ngertar darus ustad iya saya dengar suaranya kita bangun nih sebenernya sih gak boleh kalau ada orang duduk kita suruh bangun tuh gak boleh kata nabi la yukimur rajulur rajulah min maqadihi thumma yijlisu fihi lakin tefassahu fil majalis duduk juga bareng iya teman saya duduk di jalanan ada mobil bangun iya nih sani udah agak-agak ini apa lapar gitu kan lu buka disini ini kan abis trawe buka sama tadi di masjid iya tadinya ini kita udah pengen nyobain makan kornet masakan saya masya Allah iya ya ya udah kalau begitu kornetnya haram kornetnya haram haram gimana itu deh expired yang namanya kornet dari sapi kalau pengelolaannya sesuai dengan syariah bahan pengawet segala apa ustad biasanya disini tuh udah ada stempelnya tuh majelis ulama indonesia pemotongannya berdasarkan syariat begitu nah kalau ada pengawet itu biasanya kalau dalam bahasa arab ditulis almawat alhafizha artinya bahan-bahan pengawet selama dia ditolerir artinya memang boleh masuk ke dalam tubuh kita berapa persen ya boleh-boleh aja kan sekarang ada tuh sterilisasi hmm ada misalnya dilaminating pasteurisasi bukan anak awet tuh gak dilaminati iya masuk oh ngerti lah minat iya kan kartu keluarga juga gitu kan awet gak aku diem aja hahaha hahaha iya nah tapi yang bagus dari zaman nabi juga kan pengawetan udah ada ngomong ada nih pake cuka misalnya kan kau direndeng kok jadi rada awet oh apa apa kocer yang tidak dipotong-potong kocer 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 keren digosok iya jadi begitu itu udah ada tuh dari dulu jadi ini hal-hal tapi itu kan udah lewat waktunya gue gini wah ini kelewatan nih belinya di warung mana kojok sana tuh warung mana gak ada di warungnya kojok ga ada anak-anak kacik deh situ toko bangunan gue tau menuju jaya oh kok 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 toko bangunan nah itu buktinya lo beli di poce ampun pak pusek dong makannya mingin ini gue gak jual cornet udah lewat 2 bulan kenapa nih iya aneh ngeri deh ah ini juga toko stato nah beto 2012 kalo ini hahaha beli berapa ya yang paling keluar kalo ini hahaha awasannya kalau dia bilang belum kir nih udah saya lapar-lapar kemarin telurnya campur ini ya gila Coba gimana masaknya kasih tahu Nenek nih Nenek nolok di kampung ini selama ya udah kalau udah paham dah ya udah lapar caranya gimana yang pertama kalau masak kornet lu biar tahu tuh deh dengerin dengerin secelas-celasnya caranya begini nih Bang ngopi akan beli kornetnya di toko yang berdekat jangan jauh-jauh dilihat dulu es pahitnya tanggal berapet campurannya di sini tuh nih tengah-tengahnya deh kornet nih kalau dibeli ada kornet di dalam masukin masak tadi goreng tuh campur kornet jaduk jaduk terus enggak digoreng kalau enggak digoreng maksudnya bisa matang begini oh ini udah matang belum belot ngomong deh dulu ngomong deh dulu oh berarti ini nggak pakai telur kornet aja pakai telur diaduk kornet sama telur campur kornet diaduk sama telur dicampur telurnya lebih apaan ya kore telurnya diaduk campur kornet oh bukan telur ayam nih telur diaduk hehehe telur ayam nih telur ayam buka nih di mangkok ayamnya ah telurnya apalah ayamnya gulis gue dong lu bilang ngomong deh alis gue kornetnya udah kornetnya udah kornetnya udah maksudnya kornetnya udah kornetnya udah dengerin pembicaraan gue ini mangkok mangkok cita mangkoknya nggak pecah hehehe kalau mangkok yang gue pecahin telurnya maur men hehehe mangkok dikep lalu aduk telurnya berapa tadi bang? tiga campur kornet aduk aduknya ke kiri atau ke kanan? ya bebas mau ke kiri ke kanan kek oh nggak ada ini ya benar-benar ngaduk kornet ditangkep polisi kan ya hehehe gitu nggak dikasih apa-apa lagi bumbu apa? ya garam dikit deh biar jadi ade nggak asin garamnya garam nggak asin ya asin lame-lame gue nggak manis hehehe enak enak kornetnya mana? ade itu ini kornetnya sisanya nih buat besok lagi gue pasang ini kareng apa? hehehe 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 oh no ya kalau dia kareng kornet gimana kebonya hehehe iya 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 lanya hehehe iya 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 saya dengar suaranya kita bangun nih sebenarnya sih gak boleh kalau ada orang duduk kita suruh bangun tuh gak boleh kata nabi duduk juga bareng teman saya duduk di jalanan ada mobil bangun misalnya udah agak-agak ini lapar buka disini ini kan abis terak buka amat tadi di masjid ini kita ngundang pengen nyobain makan kornet masakan saya Masya Allah yaudah kalau begitu kornetnya haram itu deh expired yang namanya kornet dari sapi kalau pengelolaannya sesuai dengan syariah bahan pengawet segala apa biasanya disintuh udah ada stempelnya tuh majelis ulama Indonesia pemotongannya berdasarkan syariat begitu kalau ada pengawet itu biasanya kalau dalam bahasa Arab ditulis al-mawad al-hafizha artinya bahan-bahan pengawet selama dia ditolerir artinya memang boleh masuk ke dalam tubuh kita berapa persen ya boleh-boleh aja kan sekarang ada tuh sterilisasi ada misalnya dilaminating pasteurisasi kan awet juga bener-bener iya masuk oh ngerti lah minat iya kan katuk warga juga gitu yang awet enggak aku diem aja tapi yang bagus dari zaman nabi juga kan pengawetan udah ada pake cuka misalnya kan kau direndeng jadi rada awet oh apa kocer yang tidak dipotong-potong kocer 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 keren digosokan iya jadi begitu itu udah ada tuh dari dulu jadi ini hal tapi itu kan udah lewat waktunya wah ini kelewatan nih belinya di warung mana kojok sana tuh warung mana di warungnya ada kojok kan ada anak-anak anjing situ toko bangunan gue tau itu buktinya lo beli di pojok ampun pak pusing dong makannya ini gue gak jual kornet udah lewat gue ini mau apa makannya nih kagak bukan gak ngundang yang lain undang nah ngundang nah jam segini belum dateng kalau yang lain kan emang hidungnya kagak aronan kalau itu kan hidung aronan gak boleh ngutus yang enak dateng hidung aronan tapi udah diungguin tadi bilang semuain ntar abis 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 angrim ini trawe trawe bukaan makan ini ada lah iya gak asah makan piring iya nih terong kacang sakti kok kacang sakti ini emang makan kacang panjang kalau gak sakti nih ini kacang apaan kacang panjang pendek aja masih panjang kacang sakti om tolong tangkan loh gue mau masukin kontainer boleh masuk rumah lo boleh masuk rumah lo ini boleh siapri banget nih apaan yang undang begini doang sekarang makanan sehat makanan sehat korna